Hai komplit up channel present Oke disini ada 10 case Oh untuk iPhone 11 ya kita coba satu persatu bagaimana kalau dicoba dipasangin gitu cocok atau enggak dan ini adalah case-case yang sering dibeli orang dan jarang yang dibeli orang ada juga yang aneh ya kita mulai dari atas ini nah ini bentuknya flat guys Oke let dan teksturnya ini media jadi ini kalau di kantongin di sako ini enggak kesat jadi mudah ditarik ataupun dimasukkan ya Oke kita pasangkan langsung Hai gede ini sangat tipis bagus ya tuh lihat flat ya kayak gaya-gaya iPhone 12 gitu yang enggak cembung lagi dan meskipun tipis dan enak dipegang ini kameranya terlindungi guys lihat ya masih ada ini jeda jeda masih ada lubang ya yang tersisa jadi aman lah buat kamera Oke dan untuk ini adalah sama guys cuma beda warna aja warna purple ya jadi mana yang kalian sukai antara ini dan ini ya ini agak ngeganjel guys soalnya ini ada saya pasangin ini ya ini jadi agak ngeganjel dikasih ini jadi kalau enggak ada ininya pasti pas dan bagus ya Oke ini ini dua bentuknya sama cuma warnanya saja yang berbeda dan ini bentuknya kekar banget ini cocok kalian yang sering-sering pergi ya atau kerja di tempat-tempat yang atau keras gitu kalau jatuh ini bisa melindungi tebel ini seperti ini tebel juga ada rongga-rongganya seperti ini ini bisa menghindari di jamur ya pada kacanya iPhone 11 Hai dan disini nah ini ke sini bisa buat pegangan jari seperti ini Hai dan juga buat meletakkan ya seperti ini kalau nonton YouTube dan untuk stesturnya ya ini juga met ini keset di tangan tapi kalau dimasukin ke kantong itu nggak keset ya jadi saya paling suka yang ini ya keren soalnya ada dua lapis kalau nggak salah ini lapisannya dan disini ada kayak aksen mur-mur baut kayak gitu ya pin-pin besi ya gitu oke dan kita pasangkan saja langsung pemasangannya pun mudah dan ini tebel banget jadi pastinya kameranya sangat terlindung ya guys kalau kita letakkan seperti ini dan sini ada gudukan sedikit jadi pastinya enggak kameranya enggak kena ke meja atau lantai ya keren Oke kita lanjut ke pada case yang aneh ya guys ini aneh tapi berproteksi sekali sekali ya ini modelnya biasa kayak gini yang bikin aneh adalah rangkaiannya kayak gini ini bisa dilepas juga seperti ini ya mudah lepaskannya dan ini seperti besi ya besi atau plastiknya ini pokoknya kayak kayak besi gitu pin besi ini gunanya kalau kalian ah pergi kamasya loh liburan dan wisata gitu ya bisa digelangin kayak gini supaya aman enggak jatuh ataupun di jambret orang itu ketarik kayak gini ya aman buat nge-flok nge-flok di tempat wisata juga aman kayak gini ya Hai Oke untuk modelnya ini warna hijau dan sini kuning ya kita langsung pasangkan saja oke ini sangat pas pas kaya keren bagus warnanya doff kayak gitu hitam ini juga make halus di tangan dan untuk kameranya juga pastinya terlindungi ya karena ini dibawa hahaha buat atas ini buat shooting shooting ya rekam-rekam nge-flok kayak gitu mantep ini kalau enggak sedang nge-flok atau enggak buat jalan-jalan ya tinggal dilepas aja ininya ini udah beres ada antingnya dua iya aneh sih cocoknya ini buat cewek ya untuk case yang kedua guys ini nah ini ya standar aja tapi bagian tombol-tombolnya ini berkilau ya glowing glossy ya ini dan disini eh kayak Mika plastik ya sini bagian tengah untuk bukusnya kayak gini guys Oke space nah warna black Coba kita pasang Oke seperti ini logonya masih kelihatan ya warna ungunya juga masih kelihatan dan untuk kamera ini terlalu tipis guys jadi kurang bisa melindungi tapi ini guys ini ada senyal dikit ya kayak tebel ini jadi masih bisa melindungi kalau ditaruh di meja kayak gini kameranya masih jaman juga meskipun disini bagian sini tipis ya Hai Oke kemudian untuk casing yang ini guys Oke dua ini sama ya ini sama modelnya cuma warnanya yang yang berbeda Oke kita lihat yang ini saja yang biru atau ungu ini nah ini untuk banyak plastik ya set eh bukan plastik silikon nih keras yang bikin keras nih karena ada tempered glassnya disini guys dan tempered glassnya ini bukan kacamika biasa ya ini kayak gelas 3d gitu ya dia agak cembung dikit dan halus dan ini seperti tempered glass ya memang ini tempered glass anti-goresh juga ya Hai dan disini ada listnya warna krom sedangkan untuk lindung kameranya ini plastik guys jadi disini ada tiga lapisan ya ditambah lagi dengan ini kalau yang ini cewek cowok kayaknya pantas guys kayak gini ya digelangin kayak gini supaya aman ya sebagai proteksi ya Nah langsung saja kita pasang nah oke Hai keren dan itu kuat ya Hai ini talinya ini seperti karet ya lantur tapi kuat dan bentuknya pun juga kerenin mengkilap kaca seperti seperti nggak pakai case dan disini pun flat guys hampir sama seperti model seperti ini ya ala-ala iPhone 12 keren ya sebenarnya ini pas juga ya lihat di bagian kamera karena tadi ya saya bilang ada stiker warna ungunya tadi agak ngegancel dikit Hai jadi harus kita lepas ya lepas aja ini ya warna ungunya ini apaan hai 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 nah Hai kinclong sekali guys dan kita pasangkan ke warna yang ini ya Hai warna lavender purple kalau nggak salah ini warnanya Hai nah kan presisi dia pas Hai bagus Hai Oke cocok ini buat cewek karena purple-nya purple keungguan kayak keping-pingan kayak gini ya nah bagus ya oke keren dan kita lanjut yang sering yang saya pakai sehari-hari ini yes ya Hai karena ini juga keren ya keren tebel kekarya karena saya lelaki jadi suka aksesori siapa yang kekarkar model seperti ini seperti ini juga ya cuma ini terlalu tubal kalau saya sedang ini standar biasa aja ini kacangnya mending dan tidak gampang tergurus juga ini bagus ini juga rapih tidak terlalu flat flat juga ini tapi enggak 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 terlalu cembung gitu ya bagian sini agak menonjol-menonjol anti-crack juga dan pastinya kameranya terlindungi di tangan juga enggak licin seperti ini tuh karena bahan disininya itu Mika kaca jadi kesatlah di tangan ya kita lanjut ke case yang kayak ini ya kayak elegan sekali bagian belakangnya kayak ada bludru-bludru ini bisa menghindarkan juga dari jamur ya kalau ada gini ya ada bludru-bludru sedangkan ini kaku guys kaku tapi ini silikon lembut dipegang itu lembut ya silikonnya ini tapi enggak terlalu lentur bagus lah kaku mungkin ada lapisannya kayak gini ya nah seperti ini kalau bagian sini sih lentur ya Oke kita pasangkan ya enak sekali ini dibuat dimasukin ya simple keren dan nggak niko-niko cocok ini warnanya merah iPhone nya juga merah warnanya terakhir adalah ini guys ini sebenarnya ini ada pelindung kameranya seperti ini di slide gitu ya tapi ini keset banget dan sangat mepet di kamera lalu saya copot saja lah ya saya copot ini sih standar biasa aja yang spesial dari case terakhir ini apa ya ya ini pelindung kamera ini tebel banget bagian sini ya dan lihat terlihat kotak kayak gitu dan sini lapisannya silikon bagian pinggir sini sama sini Mika Mika made frozen jadi ini case semuanya keren-keren ya kalau kalian berminat dengan case-case yang saya review ini linknya ada di deskripsi guys oke dan untuk kesimpulannya mana yang paling saya suka dari semua ini menurut saya beribadi ya menurut saya beribadi saya paling suka bentuknya adalah ini guys ini ini rapi banget rapi seperti ini juga rapi dan tipis flat tipis seperti iPhone kekinian ya iPhone 12 ya dan 13 yang akan keluar ya akan rilis tahun kapan tahun tahun ini atau tahun depan yang enggak tahu kita dan ini juga nah jadi ini saya suka tapi yang saya pakai harian adalah yang ini dan saya nanti juga mau pakai yang ini juga guys oke enggak tahu ya saya suka sebenarnya ini tapi ya warnanya aja buat cewek enggak cocok kalau saya bawa kemana-mana oke oke sekian itu saja terima kasih telah menonton semoga Anda semua sehat selalu dan selamat berkaititas kembali terima kasih telah menonton semoga